Halo teman-teman dari Dragoness Void Sentinel Official Group Nah, berapa hari yang lalu Mochi dan teman-teman admin ini udah mengadakan event yang bertajuh 17 Agustus ya Dengan hashtag DN Void Sentinel Merdeka Ya, disini kita udah dapat 15 pesertaan nih Ada Rupiah, Muhammad Sofwan, Erika, Agud dan masih banyak lain Dan ini sekarang giliran Mochi mau umumin Siapa aja yang menang di event kali ini Disini kita udah nyari 5 besarnya Disini 5 besarnya adalah Insan, Wendy, Reika Baru ada Fadlan sama Adnan Nah, disini aku udah rangkum postingan mereka Udah di komentari admin-adminnya Kita mulai dari Insan Nah, disini komentar dari saya Untuk piknya Insan Wah, ada yang niat juga nih Manip Padahal buat meme loh Tapi sayang, tulisannya rada kurang jelas Ya, bener, ini tulisannya rada kurang jelas Akhirnya maknanya ini Akhirnya berkurang Dan orang Ya, ngakaknya Baca dulu Ngakaknya lama Takutnya gagal paham Kalau dari Irfan Curhat dengan kreativitas Hmm, oke lah Dan sedangkan dari Alvin Editannya dewa Tapi sayang, kurang sentuhan efek magic Hmm Emang ya Namanya komentar itu Kadang ada pelis pedas-pedasnya juga Tapi ya, itu motivasi juga Selanjutnya ada dari Wendy Gue pas baca ini Sebenernya ini Curhatan anak PVP yang Tiba-tiba Masuk PVA Masuk NES Tapi lupa pake equip Nah, ini komentar dari gue disini Gue ngakak bacanya Ada juga orang yang ngalamin Kayak ginian ya Aku kira cuman gue Sebenernya lucu Cuman kata-katanya terlalu panjang Dan agak memperumit Orang mengertinya Awalnya tulisannya kebaca Bentar Tulisannya kebaca jelas Gak ada yang missing Cuman editannya terlalu simpel Hanya main text aja Iya Dan disini juga ada dari Komentar dari Alvin untuk karyanya Wendy Ini punya makna yang dalem Buat individu gue Kenapa dalem? Player sekarang menganggap Semua anak PVP itu Equipnya kacangan Terus cuman bisa PVP Gak bisa NES Tapi dengan meme ini Membuktikan bahwa Anak PVP Gak mau menyerah Meski equip mereka Tidak memandai Ye Dapat jempol Dan yang terakhir Ada komentar dari Irvan Untuk Wendy Itu Mantap Lah kocak Abis-bis-bis Kira ini terminal Oke selanjutnya Disini Ada juga Karya dari Siapa-siapa ya Siapa ya Karya dari Adnan Farzi Disini pas gue liat Piknya gue Ngaka Soalnya gue sering ngalamin hal ini Ketika udah asik-asik main Tiba-tiba Ya Kena out of memory Nah disini komentar gue Wah Gue bacanya langsung pecah Ngaka Ampe batuk-batuk Soalnya gue sendiri juga Ngerasain hal yang sama Kekurangannya sih Coba Wajah trollnya Diarahin ke Karakter lu Pasti lebih keren Jadi Karakter Mu itu Diganti mukanya Ampe karakter troll Nah selanjutnya nih Komentar dari Ivan Cukup Hanya Komentarnya Cukup menyesahkan Selanjutnya Disini ada Karya dari Reka Komentar dari gue nih Si Yang pengen Dipinang Segi editannya Gue acungin jempol Untuk ikut lomba Sekelas meme Kayaknya ini Gini udah mantap Tapi sayang Itu prioritas kedua Di penilaian kali ini Gue cuman bisa senyum Pas baca Mungkin ini curhatan T.S apa ya Nah selanjutnya Disini ada Komentar dari Dava Terusnya Ngombalnya sesuatu Mungkin Mereka pernah Ngombalin Dava Bisa jadi Disini ada juga Komentar dari Triwanto Irfan Mantap Singkat Padat Dan Ah sudah lah Gue juga ngerti Maksudnya apa Selanjutnya Disini ada juga Postingan dari Fatlan Nah ini masih Masuk rumah besar ya Nah Komentar dari gue Untuk Si Fatlan Coba kalau dibikin Jadi chatbubble Pasti lebih gampang Dibacanya Terus ini terlalu Bertele-tele Dengan frame yang kecil Alhasil Gue harus zoom Buat bacanya Coba Kalau dipersingkat Pasti hasilnya Lebih bagus Nah iya bener Jadi ini Orang yang bacanya Kayak Baca Cerita dong Selanjutnya ada Komentar dari Triwanto Irfan Kreatornya curhat Ternyata Wislah mantap Yang dikomentari Malah kreatornya Bukan piknya Oke disini ada juga Dari komentar dari Alvin Ceritanya bagus Tapi sayang Font sama ukuran Textnya begitu kecil Ya kayak gue ya Tadi komentarnya Jadi sulit Misalnya ada Member on di hp Oh iya bener Jadi kalau Ketika ada member Yang buka di hp Radu sulit Kayak gue harus zooming Kayaknya udah Ini lima besar Yang udah masuk Udah masuk Dalam tahap penilaian Dengan nilai tertinggi Nah udah pasti Antara kelima ini Gue dan teman-teman Akan memilih Tiga Untuk dijadikan Juara satu Juara dua Dan juara tiga Ya Siapa ya Kali ini Yang akan menang Dalam event kali ini Ada yang mau spoiler Tidak Biar tegang Kayaknya pake musik aja Ya disini Untuk juara tiganya Mendapatkan poin 684 poin Ya Jatuh kepada siapa Ya Untuk juara tiga Jatuh kepada Defadlan Abdurrahman Ya selamat buat Defadlan Abdurrahman Ya ini Selanjutnya untuk juara dua Dengan mendapatkan poin 703 Ini jatuh kepada Siapa ya Jatuh kepada Insan Ya Selamat buat Insan Untuk juara duanya Dan yang ditunggu-tunggu nih Yang ditunggu-tunggu Yang pasti juara satu Disini mendapatkan total poin 771 Wow Lari sendiri poinnya Tinggi sendiri Hebat Hebat Disini Gue kasih Gambaran ya Editannya simple Simple banget Cuman Bisa menang Tau gak alatannya apa Karena lucu Ya Disitu penelainya Intinya disini Kan lucu Kenapa nyamanya Yang pertama lucu Kalau masalah editan Itu kedua Dan yang pasti Jangan ada kata-kata jorok Nah Dengan Waihan total poin 771 Untuk juara satu Itu diraih oleh Wendy Trian Miftaul Namanya agak susah Ya selamat untuk Wendy Nah Buat yang teman-teman yang Enggak menang nih Jangan kecewa Karena disini Ya Dilihat ini dari kreatif kita sekalian Yang udah berani mencoba Jadi buat teman-teman yang Enggak Kalah Teruslah Teruslah berkarya Karena Karena Kalau kita tidak berkarya Ya kita tidak akan mendapatkan hasil apapun Jadi kita harus terus mencoba Mencoba dan mencoba Yuk Sip Thanks Selamat ya buat para penemenang Dan ya Sampai ketemu lagi Dengan Mochi Dan para admin yang lainnya Untuk mengadakan event mungkin Yang pasti Teman-teman Jangan lupa Terus share karya kalian ya Di Vente Eh di Vente Di grup kami ya Yuk See you next time Bye Bye Bye